Good morning, Assalamualaikum, jumpa lagi, Sabtu pagi 9 Februari 2020. Pada video beberapa waktu yang lalu, saya sudah meng-cover, melaporkan progres Simpang Susun Krukut bagian utama, yaitu jalur lintas utara-selatannya. Depan saya ini, satu saya katakan sudah dicor semuanya, tersambung. Sudah beres Simpang Susun Krukut untuk pengecorannya. Nah, kali ini yang saya mau perlihatkan adalah pengaspalannya. Karena sebagian dari permukaan jalan tersebut akan diaspal. Ini, di depan kita ini menanjak, seperti sudah sering saya laporkan, sampai puncaknya tinggi itu di KM8, nanti di sana itu. Nah, bagian situ sampai dengan SMP13 itu diaspal. Oke, seperti apa progresnya? Mari kita saksikan. Ya, mendekati KM8. Oke, ini saya perlihatkan batas antara semen dan aspal. Ini adalah corcoran permukaan jalan yang semen. Dan di situ adalah yang aspal. Sekedar summary, di mana ini. KM8 itu di bawahnya kurang lebih ada jalan Rawajati. Dan ini adalah puncak ketinggian. Nah, sekedar penyegaran dan informasi. Itu yang ke kiri itu, pekabang itu adalah, nantinya akan menuju Jor. Ya, menuju Jor, dia akan menyeberangi pipa gas. Baik yang akan ke arah Jagorawi, ke kiri, maupun yang ke arah Serbong, ke kanan. Tentunya dia belok dulu, nyimpang dulu ke kiri, lalu berputar dan memasuki terowongan yang runtuh saat itu. Oke, ini adalah bagian utama. Coba, kalau yang arah sawangan ke antar sari seperti apa, dia juga sudah di cor, sudah di aspal. Nah, itu. Oke, kita akan berjalan terus sampai ke ujung dari Simpaksum, kerukut arah utara selatan. Saya akan menyusuri jalur utara selatan Simpaksum, kerukut ini. Begit saya dulu sedikit, untuk bagian yang tidak ditutup. Oke, mari kita berjalan ke depan, melihat betapa mulusnya aspal yang sudah dibangun. Oke, ini bagian yang akan belok ke jor 2. Ini saya di atas jalan Rawajati, di bawah kesini ya. By the way, berapa hari ini hujan terus, sehingga baru kali ini saya bisa kesempatan. Oke, Pak. Mengabadikan kembali Simpaksum, kerukut, mumpung tidak hujan. Mau lihat sebentar yang ke arah kiri, bagaimana progres yang menyimpang, memasuki jor 2. Oke, ini yang jor 2, menuju jor 2. Memang dia tidak prioritas utama, ke dalam konteks, antasari Depok ya. Dia harus merampungkan dulu, bagiannya sendiri hingga kesawangan, dan sudah rampung memang. Nah, ada pun yang menyimpang ke jor 2 ini, tentu juga akan menyesuaikan, dengan progres dari jor 2 itu sendiri. Kalau dilihat di video saya yang lain, jor 2 itu yang dari Sepong, Cinere baru sampai ke jalan Palaraya. Ada pun yang dari Cijago-nya, dari Cijago-Rawi itu baru sampai ke kukusan. Seperti itu keadaannya. Jadi wajar kalau bagian sini, baru seperti ini. Ini sebetulnya tinggal di cor saja, bagian yang di atas pipa gasannya itu juga sudah dicor, ini sudah disiapkan, pembesiannya, tidak ada masalah sebetulnya. Jadi begini dulu, sampai bawahnya siap. Oke, kita lanjut melihat kembali, bagaimana mulusnya asfal, simpah susun kerukut. Iya. Ini pagi hari, banyak yang berolahraga. Saya yakin, Sabtu kemarin hujan lebat di pagi hari, sehingga tidak bisa berolahraga. Tentu siang harinya tidak hujan, hanya saja pekerjaan di proyek sudah dimulai, sehingga kita tidak bisa mengganggu pekerjaan tersebut. prinsipnya kita berolahraga di proyek ini, diperkenankan oleh kontraktor proyeknya, tanpa mengganggu kegiatan pembangunan itu sendiri tentunya. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita berolahraga di pagi hari. Kalau bisa sebelum jam 8 atau sebelum jam 7. Iya. Ini kurang lebih saya ada di atas pipa gas. Mari kita cek ke arah samping sedikit ya. Nah, ini adalah pipa gas. Dia agak diagonal. Nah, berarti ini ada di atas pipa gas. KM-nya bisa dilihat itu 8150, dia agak berdiagonal ke sana. Ya, ini adalah bagian yang sangat vital. Tidak boleh ada kejatuhan barang apapun. Nah, ini tadi, ini adalah lajur yang mau ke Jor 2 ya. Baik, yang akan ke Jagorawi maupun yang akan ke Serpong. Baik, mari kita berjalan lagi ke sana. Aspalnya mulus sekali. Hotniks. Banyak sekali orang-orang wajah ceria olahraga. Mari, para pemirsa juga. Kalau nggak ada lahan seluas ini, ya bisa di atas treadmill. Pokoknya, tiada hari tanpa olahraga. Sempatnya tentunya. At least beberapa kali dalam seminggu lah. Nah, sekedar menyegarkan. Setelah pipa gas ini, itu adalah traffic box di bawahnya itu, terowongan. Nantinya orang yang dari Serpong yang akan ke Sawangan. Melintas di bawahnya situ, ini dia, kemudian akan menuju Sawangan, selatan. Mari kita dekati. Ini bagian nantinya akan menjadi lajur bahu jalan ya. Nah, ini menengok sedikit ke arah matahari terbit. Youtube bagas. Jalan kurkut raya di sebelah tanah. Baik, kita jalan terus. Nah, ini terowongan dari arah Serpong ke Sawangan. Ini dari sana. KM-nya 8270-an. Ya, milestone berikutnya tentunya setelah terowongan ini adalah bagian utama dari simpang susun kurkut itu persilangan utamanya di mana di bawahnya akan ada jalan Jor 2 itu sendiri. Yuk, kita skip lompat sampai sana. Itu KM 8 4 ratusan. 5 dan 8 lima ratusan. Good morning. ya, saya akan lompat. Tanda KM 8 400. Ya, ini kalau kita lihat bagian tepi kiri ini tentunya nanti harus ada pagar beton ya. itu akan diselesaikan kemudian. Ini masih fokus ke permukaan jalannya itu sendiri. Ya, kita segera dekati bagian persilangan utama yang mana di bawahnya ada Jor 2 itu sendiri. Let's jump! Seperti saya sudah katakan di video-video sebelumnya, bentangan jembatan yang pang susun utama ini yang bentangan kerukutnya itu kurang lebih 80-an meter. Gila? Ya. Nah, ini 845. Kesana kurang lebih sampai dengan 70-80 meter berikutnya. Oke, seperti sudah sering saya katakan, ini adalah letasan utama di bawahnya ada persilangan dengan Jor 2 itu. Namun, seperti kita lihat, sering saya katakan hingga kali ini belum ada tanda-tanda Jor 2-nya. Baik yang arah Jagorawi sana maupun yang arah Serpong sana. Oke, kita cek ke depan. Eh, Pak. Kita ke tepi kiri, kita lihat apa yang saya katakan tadi. Ya. Di bawah ini semestinya nanti akan ada lintasan Jor 2. Jagorawi, Cijago ke sana. Nah, sekarang baru seperti ini. Ini adalah jalan sementara warga. Juga di sisi sebelah senanya yang keserpong seperti berkali-kali saya katakan terhenti di jalan Pala Raya sedang dibuat jembatan daerah sana. Oke, mari kita lintasi kembali jembatan Interchange Krukut ini bagian utama. ini rata-rata agak banyak yang olahraga ini pagi ini. Karena mungkin kemarin semuanya terhalang hujan. Oke, ini sudah di tepi ujungnya jembatan Singpang-Sung Krukut yang utama itu. KM8 5 30 8 5 40 40 ini jor 2 nya itu agak diagonal sedikit ya. Seperti itu. Oke, ini adalah bagian utama Singpang-Sung Krukut. Kita maju lagi ke depan. Ini kelihatan kanan-kiri sudah di asfal. Hanya mungkin tentunya belum semuanya sempurna atau sudah sampai asfal paling atasnya gitu ya. Contohnya ini. Ini tentu belum menjadi permukaan yang utama yang ini. beda dengan di sini. Ini ada sekitar berapa sentimeter. Nanti tinggal di hot mix di atasnya. bagian setelah Simpang-Sung Krukut yang utamanya jembatan Interchange Krukut milestone berikutnya adalah di sana akan ada terowongan untuk mengakomodasi arus orang yang dari nantinya Cijago yang akan ke Antasari. Dia akan belok ke kiri kemudian agak melingkar masuk ke terowongan dan kemudian menuju Antasari. Dan kemudian setelah terowongan tersebut akan ada lagi terowongan yang runtuh itu yang sudah berkali-kali sedres. Itu akan meng-cover lintasan orang yang dari Antasari yang akan ke Serpong. Mari kita berjalan ke sana. Jadi kebalik ke topik kita mengenai pengasbalan. Kita katakan mainly sudah di aspal ya. Apalagi bagian yang tadi lintasan utama jembatan itu Cijago tidak bicara pemagaran ya. Itu butuh waktu lagi. Tapi paling tidak kalau kita bicara lintasannya mestinya tidak akan terlalu lama ini harus selesai. Oke, kita maju ke depan lagi. Nah, ini kita lihat sedikit ya. Seperti saya sudah ungkap di video sebelumnya, bagian atas dari simpang susun kurkut ini untuk bagian yang bukan terowongan di bawahnya atau lintasan di bawahnya itu dari tanah langsung di aspal. Ini bisa kita lihat contohnya. Itu tanah lalu dikeraskan lalu di aspal. Ini bawahnya tidak ada pengecoran seperti bagian-bagian yang lain dari jalan tol desari ini. Tentu ini adalah pertimbangan teknis yang baik. Saya tidak akan pertanyakan itu. Wah, masuk nih Pak. Tidak apa-apa ya Pak. Masuk video ya ke Youtube ya. Sehat-sehat semuanya. Mari. Nanti malam muncul. Oke. Ini hikmah lain sering bersilaturahmi di atas jalan tol. Tapi kalau sudah jadi tidak mungkin ya. Karena masih dalam pengejaan sering kita berjumpa teman-teman tetangga atau yang ketemunya di jalan tol yang dikenalan jalan tol sanggup olahraga. Hikmah lain sisi lain. Halo, halo. Di depan ini bagian sana itu adalah SMP 13. Ini another milestone. Di bawahnya itu ada box traffic jalan SMP 13 yang besar. Itu KM 8 mendekati 800-an. Oke. Basically seperti itu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye. Wassalam. itu sign KM 9. selamat menikmati